Mereka di Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan tidak tersedianya tempat penampungan sampah sementara atau TPS di Kabupaten Bandung Barat. Keluhan tersebut lantaran bertumpuknya sampah di jalan yang mengusik kenyamanan masyarakat. Warga Kabupaten Bandung Barat menyebutkan menumpuknya sampah di jalan diakibatkan tidak tersedianya TPS. Padahal setiap bulan warga dipungut iuran sampah. Oleh sebab itu, warga bingung mencari tempat pembuangan untuk sampah rumah tangga mereka. Akhirnya secara instan, warga membuangnya di sembarang tempat termasuk di bahu jalan. Warga merasa iuran sampah tidak sesuai fakta di lapangan. Setiap hari sampah terus menumpuk di bahu jalan. Keberadaan turk pengangkut sampah pun dianggap tidak efektif karena hanya mengangkut sampah seminggu sekali. Warga Kabupaten Bandung Barat pun menyatakan sangat tidak nyaman dengan kondisi sampah yang menumpuk dan bahu. Selain itu, warga berharap pemerintah menyediakan pembuangan sampah sementara atau TPS supaya mereka tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pembuangan sampah di bahu jalan seringkali mengakibatkan selokan di bahu jalan tersumbat hingga air menggenang sampai ke badan jalan. Alki Muhammad Kipari, Bandung TV